Pemirsa menciptakan lingkungan yang sehat menjadi salah satu program andalan Partai Perindo. Kader Partai Perindo di berbagai daerah rutin menggelar pengasapan di permukiman penduduk yang rawan berkembangnya penyakit demam berdarah. Menciptakan lingkungan yang sehat menjadi salah satu program andalan Partai Perindo. Kader Partai Perindo di berbagai daerah rutin menggelar pengasapan di permukiman penduduk yang rawan berkembangnya penyakit demam berdarah. Di Banyu Asin, Rescue Perindo Sumatera Selatan melakukan fogging di desa Sungsang IV, kecamatan Talang Kelapa. Sedikitnya 300 rumah di pinggiran sungai itu diasapi untuk mengantisipasi berkembangnya nyamuk penyebab demam berdarah. Ada usulan atau permintaan dari warga untuk fogging di daerah sini karena ada beberapa warga yang sudah terjangkit demam berdarah. Warga menyambut baik aksi tanggap cepat tim Rescue Perindo Banyu Asin ini. Selain melakukan pengasapan, tim Rescue Perindo juga memberikan penyuluhan, pencegahan pertumbuhan nyamuk dan membagikan kaos kepada warga setempat. Terima kasih atas bantuan untuk desa kami di Sungsang IV ini mengulangi penyakit demam berdarah. Kegiatan fogging juga digelar di Pemalang, Jawa Tengah. Kali ini giliran pemukiman desa Jebet Utara, kecamatan Taman. Tim Rescue Perindo Pemalang bersama DPD Perindo Kota Pekalongan menyemprotkan obat pembasmi nyamuk di sejumlah titik yang rawan pertumbuhan nyamuk demam berdarah. Pengasapan ini dilakukan atas permintaan warga desa kepada pengurus Perindo Pekalongan. Mereka khawatir nyamuk demam berdarah berkembang di pemukiman mereka. Hari ini DPD Kepuatan Pemalang mengatakan fogging di Busun Watgale, RT 1-3 RW 6, desa Jebet Utara. Untuk fogging sekarang saya berkerima kasih untuk menanggulani, antisipasi cuma berdarah. Pengasapan di berbagai pemukiman warga yang dilakukan tim rescue Perindo tanpa dikenakan biaya. Fogging akan terus dilakukan sebagai aksi nyata Perindo membantu mewujudkan pemukiman masyarakat yang sehat dan bersih serta bebas demam berdarah. Tim Ainews melaporkan.